193 Sekali lagi telah kita saksikan di sisi sebelah barat sana sudah Saat lagi akan mempasuki Panggung kehormatan Diawali dari pasukan pengibar bendera sangsa kamera putih Mereka adalah putra putri pilihan Yang kemarin bertugas dalam rangkaian acara upacara keperdekaan HUD RI ke-77 tahun 2022 Dan untuk pemirsa Rati TV dimanapun Anda berada Saat ini kita segerakan menyaksikan Pawai atau Karnaval hari jadi Kabupaten Kebumen ke-393 Di belakang pasukan pengibar bendera Kabupaten Kebumen Ada juga atraksi Gramblin dari SMK Negeri 1 Puring Baik mohon kerjasamanya sekali lagi Untuk para penonton semuanya Kita mohon kerjasamanya Berikan jalan Untuk para pasukan dan juga rombongan Karnaval Hari jadi Kabupaten Kebumen Yang ke-393 Baik mohon kerjasamanya sekali lagi Untuk para penonton Bapak ibu semuanya mohon kerjasamanya Agar bisa membukakan ruang Pada para pasukan Karnaval hari jadi Kabupaten Kebumen Yang ke-393 Boleh kita tepuk tangan yang meriah Untuk membuka Inilah paski mereka Kabupaten Kebumen Tahun 2022 Dan dilanjutkan Dengan marching band Dari SMK Negeri 1 Bersama seperti apa Atransi Dari Masing-masing rombongan Dari SMK Negeri 1 Dari SMK Negeri 1 Dari SMK Negeri 1 进 pile FDIMES Terima kasih telah menonton 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 ini ada apa ini burung iya ayam-ayam sepertinya ya ini raja ayam oke baik ini bentuk aktivitas dari di para pelaku para pelaku sendiri betul sekali dan boleh kita sambut inilah kedua puluhan panji-panji kecamatan sekabupaten kebumi Oke baik kita awali dari kecamatan Alian kecamatan Alian ini dengan panji-panjinya disana kita lihat ada 16 butir padi mencerminkan harapan kemakmuran serta jumlah desa di kecamatan Alian tembakau mencerminkan komunitas ekonomi kecamatan Alian air panas krakau mencerminkan potensi wisata di kecamatan Alian sekaligus sebagai situs jawabat nasional karang sambung karang bolong di belakangnya dari ayah Oke baik dari ayah ini adalah ayah mempesona ayah mempesona ikan dan udang mencerminkan nasi laut dan potensi ekonomi lokal kecamatan Ayah ini udang ini ya kapal mencerminkan sebagai warga masyarakat kecamatan Ayah sebagai nelayan pohon kelapa mencerminkan banyaknya potensi kelapa di kecamatan Ayah matahari terbit mencerminkan etos kerja masyarakat yang tinggi bintang mencerminan ketuhananya maesa dan 18 butir padi serta dengan slogan Bumi Tirta mempesona selanjutnya dari kecamatan Mako Mako Buwayan oke kecamatan Buwayan laut ini menyerminkan pantai karang bolong sebagai potensi wisata kecamatan Buwayan betul dengan slogan Bumi Tirta samudera sakti merupakan moto kecamatan Buwayan yang berarti besarnya potensi sumber daya ada kelapa mencerminkan potensi lokal yang digunakan sebagai dasar gula kelapa dan gula semuanya ini dia dari dari kecamatan Kebumen Oke baik kecamatan Kebumen dengan suku lawan yang mencerminkan sebagai pusat pemerintahan padi dan kapas mencerminkan kemakmuran murasan penengpangan dan keadilan Oke baik dengan slogan nembah beti Geganing Nayana merupakan moto kecamatan Kebumen yang berarti berusaha dan berdoa dengan hanya berharap kepada Ridho Tuhan yang Maha Esa warna berdasar panci biru mencerminkan kedamaian Oke baik terima kasih kecamatan Kebumen di belakang kecamatan Kebumen ada kecamatan mana berikutnya di belakang kebumen ada kecamatan Adi Mulyo Yes kita akan menyaksikan bintang mencerminkan ketuhanan yang Maha Esa kemudian ada lambang sungai di panji-panjinya yang mencerminkan ada delapan garis biru yang mengabarkan delapan sungai yang meletasi kecamatan Adi Mulyo ini dia kecamatan Adi Mulyo boleh tepuk tangannya untuk kita semuanya lima bunga telang menggabarkan potensi lokal kecamatan Adi Mulyo kemudian lantik bulan merah putih mengabarkan potensi ekonomi kecamatan Adi Mulyo 23 butir padi mencerminkan jumlah desa di kecamatan Adi Mulyo dengan slogan bumi tirta makmur merupakan motor kecamatan Adi Mulyo yang berarti makmur dan sejahtera di belakang kecamatan Adi Mulyo ada kecamatan dari bulus pesantren baik ada bulus pesantren sapi dan kambing merupakan potensi peternakan di kecamatan bulus pesantren kemudian semangka dan rupanya merupakan potensi pertanian dan juga buah-buahan 21 butir padi mencerminkan jumlah desa dan potensi pertanian kecamatan bulus pesantren ada juga lambang Masjid dan juga kura-kura dengan slogannya eksprasutnya Pancakarsa merupakan moto kecamatan bulus pesantren yang berarti janji bulat untuk melaksanakan lima keendak dalam Pancasila di belakangnya ada kecamatan Karanganyar inilah kecamatan Karanganyar mengusung Tugu Kemit yang mencerminkan perjuangan rakyat di di wilayah Karanganyar lawan penjajah kemudian ada daun pandan mencerminkan potensi kecamatan Karanganyar ada juga lambang 11 Matarantai yang berhubungan mencerminkan persatuan empat kelurahan dan tujuh desa di kecamatan Karanganyar dan Manunggal Ingkiblat ST Bawono merupakan moto kecamatan Karanganyar bersatu menuju keindahan kebaikan inilah kecamatan Karanganyar selanjutnya dari kecamatan oke ini dengan kecamatan mana ini seruang kecamatan seruang oke kecamatan seruang dengan ada lambang pegunungan mencerminkan kondisi geografis di kecamatan seruang sungai mencerminkan sebagian besar wilayah kecamatan seruang di aliri sungai baik ada juga genteng dan juga basah serta padi dan juga kapas sebagai potensi kecamatan seruang kedung Prayoko merupakan moto kecamatan seruang sekaligus nama seruang zaman dahulu oke baik inilah kecamatan seruang dari kecamatan seruang kita beralih menuju ke kecamatan Bonorowo mana Bonorowo Oke kecamatan Bonorowo kecamatan Bonorowo dengan simbol ikan berpengar potensi kecamatan Bonorowo dan kemudian sebelah selantai mencerminkan jumlah desa yang berada di kecamatan Bonorowo dengan Sogan hanggrubi hanggrubi bumi merupakan moto kecamatan Bonorowo yang berarti merasa ikut memiliki dan berani bertanggung jawab baik dari kecamatan Bonorowo kita beralih menuju kecamatan 입니다 eh video Yang berarti menjunjung tinggi Inilah kecamatan Karang Sambung Dari Karang Sambung kita menuju ke Kecamatan dimana di belakang Karang Sambung? Dari Karang Sambung kita menuju ke kecamatan Mana ini suaranya Kecamatan mana? Ayo maju Oh masih Karang Sambung Iya ini masih Karang Sambung Ternyata ya Warna dasar panci kuning ini menjerminkan keluhuran Ponco Warno Kita beralih ke sisi utara Ada Ponco Warno Perbukitan memenggabarkan kondisi Kecamatan Ponco Warno yang berbukit Baik kemudian juga disana Ada lambang air berwarna biru Pohon kelapa, padi dan kapas Sebagai potensi kecamatan Ponco Warno Dan Cogro mencerminkan pemerintah yang siap melayani masyarakat Dengan slogan Manunggal Muluk Tan Polar Merupakan moto kecamatan Ponco Warno yang berarti bersatu untuk meningkatkan kesejahteraan meski dengan sarana terbatas Bintang mencerminkan ketuhanan yang Maha Esa dan warna dasar panci biru mencerminkan kedamaian Inilah kecamatan Ponco Warno Terima kasih banyak kecamatan Ponco Warno Wow, dengan potensinya luar biasa Disana saya melihat ada belkoang Ada tomat, ada terong Dan teman-temannya Sayur-sayuran Sayur-sayuran Berikutnya Pernyataan kecamatan mana suaranya setelah dari Ponco Warno Kecamatan mana? Kecamatan Merupakan simbol industri genteng di kecamatan Pejagoan Karena genteng merupakan potensi ekonomi unggulan kecamatan Pejagoan Kemudian ada berbukitan dan sungai sebagai bentuk geografis dari kecamatan Pejagoan Dengan moto Hergiri Swasti Warno Merupakan moto kecamatan Pejagoan Yang berarti kekayaan alam Yang memberikan kesejahteraan dan kebahagiaan lahir batin Baik, inilah kecamatan Pejagoan Dengan adanya Cepetan Cepet Alas ya Oh ini cepet alas Bedanya sama cepetan Nah ini ada cepet yang satu lagi ini ya Ini kalau di jalan, jalan berantem ya Karena sama cepet Harus berantem Ini dari kecamatan mana? Karanggayam Kecamatan Karanggayam Oke, kecamatan Terus, terus, terus Kecamatan, terus Kecamatan Karanggayam Ada tuku persatuan atau komumen purangga Dan merupakan salah satu simbol kecamatan Karanggayam Ya, tentu saja dengan moto Bumi Wukir Satyo Praja Merupakan moto kecamatan Karanggayam Yang berarti Biarpun Baik, untuk selanjutnya Kecamatan Sadang Kecamatan Sadang Dengan motonya Tempiling Dasar Samudera Kinari Orang Harja Berupakan moto kecamatan Sadang Dengan potensinya ada kopi Ada durian dan sebagainya Dari kecamatan Sadang kita beralih menuju ke Kecamatan Kecamatan mana? Kuto Winangun Kecamatan Kuto Winangun Sudah bersiap disana sepertinya Dengan simbolnya yang pertama adalah Gerabah mencerminan Kuto Winangun Sebagai salah satu lumbung pangan Dan mengambarkan Gerabah Sebagai salah satu potensi Wilayah kecamatan Kuto Winangun Ya, dan tentu saja tuku Mengambarkan Manung Galing Kau Pulau Kusti Baik, ada sembilan mataran Yang mencerminkan jumlah desa Dengan moto Bumi Prajamuti Winangun Yang berarti tempat makmur dan sejahtera Inilah kecamatan Kuto Winangun Di belakangnya ada kecamatan Kelirong Bersiap kecamatan Kelirong Baik, selanjutnya dari kecamatan Kuto Winangun Kita bertolak Menuju kecamatan Kelirong Tuku Mercusuar Merupakan bangunan yang berada di kecamatan Kelirong Baik, kemudian disana ada Lambang Tukik Mencerminan salah satu hewan Yang dibudirayakan di kecamatan Kelirong Padi dan jagung Berhasil pertanian kecamatan Kelirong Padasan merupakan cerminan kecamatan Kelirong Sebagai penghasil gerabah Dengan slogannya Jir Lir Jalmo Patmo Binangun Merupakan moto kecamatan Kelirong Yang berarti manusia yang mempunyai pengetahuan yang tinggi dan tegas Tetapi ramah Inilah kecamatan Kelirong Selanjutnya Kita bertolak menuju ke kecamatan Mana ini kecamatan mana? Ambal 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 Oke, kecamatan Ambal Dengan Mencerminkan potensi ekonomi kecamatan Ambal yang sudah terkenal Dan dengan slogannya Bumi Kartoraharjo Merupakan moto kecamatan Ambal yang berarti tatanan kehidupan yang sejahtera Lahir dan batin secara seimbang adil dan merata Selanjutnya Menuju ke kecamatan Padurusso Padurusso Kali ini mereka sudah bertolak dengan simbol-simbolnya ada pegunungan, bendungan air, kuda jingkrak Dengan moto Bumi Luhur tanpa Sikoro Merupakan moto kecamatan Padurusso yang berarti tempat tinggi yang mulia tanpa kekacauan Baik, selanjutnya dari kecamatan Padurusso dan kecamatan Puring Kali ini sudah bersiap di sana Kecamatan Puring Ya, dengan simbolnya ada udang, ikan dan juga laut Kemudian dengan motonya några Ayo! 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 Katakan atausi еп autres ayo Ayo Apak na-touni canampel Ayo! Ayo! Dintang merupakan bumi KecarThat tinggi P granula yak Ha Ay Ayo Ayo Act Ayo Pabrik gula cagar budaya dengan selodannya. Sumro, birol, joyo, ningrat, lebur, dining, tangi, studi. Merupakan moto kecamatan pembun yang berarti keberian kami dan keberian rakyat. Inilah kecamatan pembun. Baik, luar biasa. Luar biasa ini dia muda-muda. Dari kecamatan pembun, luar biasa gagang-gagang. Dan ini sudah terlatih pastinya. Baik, kita menuju ke kecamatan Rongokele. Terusnya di Rongokele kita paham dengan adanya terawak wujud. Yang merupakan periuk kecamatan Rongokele. Rowongan setelah bersama cerminan penghubung lidah antara masyarakat dengan pemerintah. Sebelas ornamen di atas perowangan mencerminkan jumlah desa di kecamatan Rongokele. Beri rongan-rongan mencerminkan kecamatan Rongokele. Dan ini kita jual saling berkiringan. Punas kelapa padi dan kapas merupakan simbol potensi yang ada di kecamatan Rongokele. Dengan moto, bumi tinta giri lesar. Kecamatan Rongokele memboyong arti kekayaan sumber daya alam. Inilah kecamatan Rongokele. Luar biasa kecamatan Rongokele. Disusul di belakangnya ada kecamatan Sempor. Bendungan merupakan ikon utama kecamatan Sempor. Yaitu bendungan Sempor. Kemudian ada perbukit yang mencerminkan kondisi jomboran. Jadi jomboran Sempor. Untuk mempunyai padi kapas. Dengan moto. Dengan moto. Bermateri Raharjani Projo. Merupakan moto kecamatan Sempor. Yang berarti merawat kenokmuran wilayah Sempor. Dan inilah sekali lagi kita berikan tepuk tangan untuk kecamatan Sempor. Baik, dari kecamatan Sempor kita akan beralih menuju ke kecamatan selanjutnya dengan panji-panji dan juga simbol-simbol yang menggambarkan potensi dari masing-masing wilayah kecamatan di Kabupaten Kebumen. Kali ini kita menuju ke kecamatan Mirit. Oke, kecamatan Mirit. Kecamatan Mirit. Di sana ada simbol pohon kelapa mencerminkan potensi pertanian di kecamatan Mirit. Ada sapi mencerminkan potensi bidang peternakan, kapal mencerminkan potensi kelewatan Mirit. Dan bumi tirta buki yang berarti tanah dan air untuk kesejahteraan bangsa dan negara. Merupakan moto kecamatan Mirit. Baik, dan 22 petir pagi melakukan jumlah desa di kecamatan Mirit yang mencerminkan kemahnya. Dan sekali lagi, kita sambutin kecamatan Mirit. Dan warna dasar panci merah mencerminkan keberanian. Oke, ini sepapainya posisinya 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 dolar. Di video ada dolar yang baik. Pak kagong dolar yang sebelah ya, Pak. Merecoji Anggup, Anggup, Anggup Baik, betul sekali. Mirit, opah, kebumen, kumriga Baik, ini luar biasa potensi kebudayaan ada. Potensi alamnya juga ada pastinya. Dia dari Mirit Oke, aku kan duduk Terima kasih banyak dari kecamatan Mirit. Ini untuk para penontonnya mungkin bisa agak lebih membuka jalan. Aksesnya sama-sama mencerminkan Dari Mirit Kita ke kecamatan Gombong Kita ke kecamatan Gombong Bisa yuk Kita ke kecamatan Gombong Ini kecamatannya rapi pastinya Pintu putih Pintu putih di dalam benteng mencerminkan keterbukaan masyarakat Gombong Tidak ada perubahan dan kemajuan zaman Tiga bambu rucing mencerminkan heterogenis Masyarakat Gombong yang terdiri dari berbagai ras etnis agama Namun mampu bersatu padu Bombayu Hayunin Bawono Merupakan moto kecamatan Gombong Memperindah keindahan dunia Baik inilah Kecamatan Gombong Sebentar-sebentar Kecamatan Gombong Pak Susi lo curang Jadi kan yang durang Ya oke kan Mereka mana Gombong Kita kecamatan Tak parangin esok Iya SNL 5 pak Mas Ternyata Gombong punya potensi durang ya Aku gak suka parangin sama kecamatan Ya betul Dan inilah panji-panji kecamatan Sudah kita lewati bersama Dan kemudian Untuk rombongan selanjutnya Ini para peserta karnaval dibuka Oleh Duta Wisata Kabupaten Kebumen Tahun 2022 Boleh kita berikan kebutangan Pariwisata dan budaya Maju sempat Memujudkan Kebumen Semarang Inilah putra putri terbaik Para Duta Wisata Kabupaten Kebumen Ya Semarang tentu saja Bersyatera Mandiri Berakhlak Bersama Rakyat Inilah para Duta Wisata Mbak Peng Mas Kabupaten Kebumen Tidak tempat Mas 다른 Malah Metro Si terjadi Di belakang yang langsung Di belakang yang belakang men Di belakang yang anda Berasingkan Mau berses tahap selamat menikmati 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 dari karpet merah semuanya pohon kerjasamanya untuk bisa keluar dari karpet merah saya lagi mohon untuk mundur sebentar kali ini ada dari Marga Tionghoa kamu batin kebumen dari PSM teki kebumen ratai bas kebumen sekali lagi perform kita batasi selamat 2 manit ini tim waro-woro ini kominfo iya ini turut mengiringi rombongan carnaval pastinya ya dari seminggu yang lalu sudah keliling kabupaten kebumen sampai pelosok negeri betul dan sampai lembut tadi malam rati ini menggiat spesial ya kasih sungguh maksalim ya Hai ya Hai asyik boleh kembali lanjutkan perjalanan boleh kembali lanjutkan perjalanan terima kasih PSMTI kebumen iya setelah 2 tahun tidak ada karnaval karami pada dari tempatan dan tempat kami berdekat ini penonton ini panci-panci mana ya ini oke ini peserta dari kesempatan di mulia tentunya dengan membawa keempatan iya berikutnya kecamatan petanahan mencerminkan kemampulan mencerminkan potensi laut yang tinggi daun kelapa mencerminkan potensi ekonomi kecamatan petanahan bintang mencerminkan ketuhanan yang Maha Esa dengan moto hal memayu hayuning bumi kecamatan petanahan hadir dan berarti ikut serta membangun menjaga merestarakan bumi pertiri inilah kecamatan petanahan selanjutnya di belakangnya ada RSUD perembun dengan tema melayani dengan hati dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat RSUD perembun rakyat oleh kecamatan petanahan selamat menikmati 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 satria selamat menikmati 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 terdiri dari menikmati selamat 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 menikmati